Intro Arema FC, Rayakan Hood ke-35, dimulai dengan Festival Rioni Arema FC dan Aremania, Rabu 10 Agustus 2022 malam kemarin. Dirijen Aremania, Yuli Sumpil, punya harapan khusus. Acara yang digelar di Kayu Tangan, Heritagi ini dimulai 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Band-band supporter menjadi pengisi acara dengan aksi-aksi panggung mereka. Cules, capan akrab Yuli Sumpil, sempat naik panggung. Aremania yang hadir di pimpinnya untuk ngetkan layaknya di tribun stadion. Semoga di ulang tahun yang ke-35 ini, Arema FC diberi kejayaan dan diberikan juara. Semoga bisa membawa harum nama Malang Raya dan bangsa Indonesia di tingkat internasional. Dari Malang Raya, semoga bangga Indonesia juga bangkit dalam segi sepak bolanya, kata Jules. Manager Tim Arema FC Ali Rifqi berharap kado 3 poin dari Bali United untuk Hood Arema FC ke-35, 11 Agustus 2022. Kedua tim bakal bertemu di Liga 1 2022-2023, pekan ke-4, Sabtu 13 Agustus 2022, pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Rangkaian perayaan Hood Arema FC ke-35 tahun ini sendiri dimulai Rabu 10 Agustus 2022 malam dengan festival kerakyatan yang disebut Rioni Arema dan Aremania. Acara tersebut digelar di kayu tangan Heritagi, dilanjut dengan korteo menuju patung singa Taman Trunojoyo dan tumpengan di halaman Balai Kota Malang. Ali mendengar Aremania sangat berharap Arema FC bisa menjadi juara Liga 1 tahun ini, sekaligus sebagai kado istimewa di usia yang ke-35 ini. Namun, ditegaskannya, yang terdekat kado 3 poin untuk momentum ini akan diupayakan. Bukan cuma Aremania, manajemen pelatih pemain pemilik klub, presiden klub, warga malang raya, dan semuanya mengharapkan Arema juara. Kami tiap pertandingan juga inginkan kemenangan, termasuk yang terdekat. Saya berharap 3 poin di kandang Bali United bisa menjadi kado ulang tahun Arema FC. Ungkap Manager Tim Arema FC Ali Rifki Arema FC sudah menentukan kebijakannya untuk menjalani kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 dengan komposisi saat ini. Sebanyak 28 nama menjadi bagian tim untuk musim ini. Padahal, Arema FC sempat berhasrat untuk menambah satu lagi pemain baru untuk risih back sidranya Saiful Anwar. Namun hingga bursa transfer pemain Liga 1 untuk putaran pertama ditutup pada Rabu 3 Agustus 2022 lalu, tim berjuluk Shingoedan itu tak juga merilis pemain baru. Opsi pemain pada posisi back yang sangat terbatas menjadi indikasi kuat mengapa Arema FC batal menambah pemain baru untuk posisi back. Saat ini mencari back lokal di Indonesia sudah sangat sulit. Ya, tim pelatih sudah menginginkan ada penambahan pemain baru. Tapi justru, ini menjadi tantangan besar bagi kami karena opsi terbatas. Ungkap Ali Rifki Bagaimana menurut teman-teman?